Intro Menghadapi Musabakah Kiratil Kutub pertama tingkat Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan Dayah menggelar Training Center Peserta. Dan pelatihan ini diikuti peserta Santri Dayah, juara Musabakah Kiratil Kutub tingkat Aceh Besar Oktober lalu. Wakil Bupati Aceh Besar Walid Hussaini Awahab membuka Training Center Pemusatan Latihan Penuh persiapan mengikuti Musabakah Kiratil Kutub pertama tingkat Provinsi Aceh. Dalam sambutannya Walid Hussaini berpesan kepada peserta untuk serius dan fokus menjalani pelatihan. Kapilah juga dibinta juga mempersiapkan diri baik dalam memperdalam materi dan persiapan mental. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga menjanjikan hadiah menarik bagi Kapilah Aceh Besar yang meraih juara pada Musabakah Kiratil Kutub pertama tingkat Provinsi Aceh yang akan digelar 29 November hingga 3 Desember mendatang. Dari keterangan Dinas Pendidikan Dayah Aceh Besar Adi Dharma, peserta yang mengikuti training sejumlah 23 santri, 20 diantaranya merupakan juara Musabakah Kiratil Kutub tingkat Kapital Aceh Besar yang berlangsung November lalu, ditambah 3 santri yang diberi kesempatan mengikuti training karena memiliki kemampuan seimbang dengan para juara. Ditambah dengan 10 pelatih pendamping, Adi Dharma juga optimis Aceh Besar mampu meraih prestasi terbaik menyandingkan dengan juara umum MTQ lalu. Ada 10 cabang yang dilombakan, jadi masing-masing cabang ada putra dan ada putri. Insya Allah kita ikut semua dan penuh semua informasi yang disediakan. Tentu saja kita berharap ini kita mulai melaksanakan training center untuk memantapkan kesiapan daripada peserta. Tentu saja ketika ini kita mantapkan maka harapan terbesar adalah kita bisa meraih yang terbaik di tingkat provinsi nantinya. Training center ini akan berlangsung selama 3 hari sejak 21 hingga 23 November 2019, sepekan sebelum musabakah kiratil kutub tingkat provinsi Aceh yang pertama. Acara pembukaan ini turut dihadiri sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah, unsur MPWC Besar, peserta TC dan pelatih.